Hai Pretty People, hari ini kita akan membahas tentang topik yang seru banget, yaitu tanam benang. Apa sih efek sampingnya tanam benang yang tidak pernah disampaikan ke Pretty People semua? Tanam benang atau dreadful ini populer banget karena hasilnya cepat, signifikan, dengan efek samping yang minimal katanya. Nah, kenyataannya banyak sekali efek samping dari tanam benang yang tidak disampaikan secara lengkap. Efek samping yang Pretty People mungkin sudah tahu nih, ada efek dimpling, kalau kayak wajahnya itu ditarik ada jeklongnya dimple gitu nih. Terus ada pengkak dulu, ada asimetris, satu narik satu enggak, lalu untuk hidung ada efek samping infeksi, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu efek samping yang biasanya tidak disampaikan. Tau enggak apa? Tendeng! Tanam benang atau dreadful ini populer kira-kira 10-15 tahun yang lalu, karena dia menjadi pilihan bagi pretty people yang takut sama operasi. Misalnya ini kita mau mengenjangkan wajah. Nah, kalau misalnya facelift kan dibongkar nih, dibuka kulitnya, digencengin, dijahit. Nah, tanam benang atau dreadful ini memungkinkan terjadinya lifting tanpa buka kulit, tanpa buka yang terlalu lama. Makanya dia lumayan populer di kalangan pretty people. Tapi, ada satu efek sampingnya dari tanam benang ini yang jarang sekali dipublis. Bahkan kayaknya yang ngerjain juga. Banyak yang enggak tahu. Pengen tahu ya? Stay tuned! Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang efek samping tanam benang yang seringkali hidden, kita harus tahu dulu bahannya apa sih dari tanam benang ini, dari dreadful ini. Tanam benang atau dreadful biasanya bahannya adalah BDO atau PLRA. BDO ini lebih cepat diserap tubuh dibandingkan PLRA. Nah, tanam benang baik bahannya BDO maupun PLRA punya satu sifat ketika dia diserap oleh tubuh, mereka punya satu sifat yaitu menarik air dari jaringan sekitarnya. Kalau saya ngomong gini pasti banyak yang komplain, katanya siapa dong, katanya siapa, katanya siapa. Nah, kenyataannya saya itu menyadari banyak sekali pasien saya yang habis tanam benang di tempat lain, datang itu dengan wajahnya yang lebih gemuk dari sebelumnya. Jadi, ibaratnya misalnya hidung ini habis tanam benang, hidung ini jadi lebih gemuk. Atau wajah ini habis tanam benang, wajahnya jadi lebih gemuk atau lebih lebar. Nah, oleh karena itu saya jadi kepingin tahu, ini perasaan saya doang atau memang ada penelitiannya ya, bahwa tanam benang itu punya efek menggemukkan area yang habis dikerjakan. Lalu, saya mulai nih meneliti, meneliti, meneliti. Ternyata, di Korea juga sudah dilakukan penelitian tentang efek tanam benang setelah dipasang di wajah atau di area lainnya. Menurut Korean Journal of Clinical Laboratory of Science, jadi mereka itu sudah mencoba mengevaluasi benang BDO atau PRLE yang ditanam di tubuh tikus. Lalu, dilakukan penelitian histologi. Ternyata benar, BDO atau PRLE punya sifat menarik air dari jaringan sekitarnya. Itu merupakan efek bawaan dari ketika benang itu ketika diserap tubuh akan merangsang kolageni, merangsang elastin. Oke, dan salah satu sifat yang jarang dipublikasikan adalah selain merangsang kolagen, merangsang elastin, dia juga menarik air dari jaringan sekitarnya. Yang membuat area yang habis dikerjakan jadi lebih gemuk dari sebelumnya. Terus, berarti tanam benang ini bahaya dong? Kembali lagi, kita punya wajah kayak gimana? Kalau kita punya wajah itu tirus atau kempong, lalu kita kepingin lebih berisi gitu ya. Tidak apa-apa, tanam benang ini adalah salah satu pilihan. Karena kan kalau ketika dia menarik air dari jaringan sekitarnya, wajahnya lebih nisih dong. Tapi kalau dari awal kita sudah cabi, atau dari awal kita sudah kepingin tirus, lalu tanam benang, Jangan berharap akan tambah tirus atau akan tambah kelihatan langsing, karena justru akan bertambah terlihat gendut. Jadi kalau misalnya kita ini dari awal sudah wajahnya itu cabi, lalu kepingin tirus, maka tanam benang itu bukanlah pilihan. Kenapa? Karena waktu pertama kali jadi ditarik, mungkin ada efek langsing itu, tirus itu. Tapi ketika benangnya mulai diserap tubuh, lalu terjadi penarikan air dari jaringan sekitarnya, yang awalnya cabi akan bertambah cabi. Dan itu pasti bukan yang dimauin dong, karena kan kita tujuannya ini treatment untuk V-line, atau untuk membentuk wajah V dengan tanam benang. Karena itu, sifat tanam benang ini yang menarik air dari jaringan sekitarnya. Pretty people harus tahu tujuannya apa dulu. Kalau memang untuk membuat tirus wajah yang cabi, jangan. Tapi kalau misalnya wajahnya ini kempong nih, kepingin lebih isi, enggak apa-apa. Jadi bukan soal ini tanam benang itu bahaya atau enggak. Itu tadi adalah bahasan tentang efek samping tanam benang yang jarang dipublikasikan. Sekarang kita mau bahas efektif enggak sih pengerjaan tanam benang itu untuk menarik wajah. Kita cobain ya, dengan mengerjakan tanam benang di daging ayam. Sebelum kita mulai mengerjakan tanam benang di daging ayam, saya jelaskan dulu ya, bahwa area pengerjaan tanam benang itu biasanya di pipi. Yang berarti merupakan area yang moving. Moving dalam arti kita kan enggak mungkin ya, poster poker face selama seminggu. Kita pasti ngomong, kita pasti makan, kita pasti ketawa, kita pasti melakukan banyak hal ekspresi. Nah itu yang membuat area pengerjaan tanam benang ini adalah area yang bergerak terus atau moving. Dengan area yang bergerak terus, tidak mungkin efektif sebuah benang, baik itu koks atau skru untuk menahan terus jaringan wajah atau jaringan pipi atau jaringan apapun yang ditahan untuk terus berada di posisi itu. Saya jelaskan lebih jelas dengan contoh. Ini adalah daging ayam yang kita analogikan sebagai bagian dari wajah yang akan dikerjakan oleh tanam benang. Ini adalah benang koks, ini adalah benang skru yang katanya punya kemampuan untuk mengangkat. Jadi bagian koksnya atau skru punya kemampuan mengikat jaringan di daging bawah kulit yang bisa membantu mengangkat waktu benangnya ditarik. Kita coba ya, kita coba ya, kita masukkan. Nah, ini adalah benang koks, jadi kalau ditarik-tarik begini, dia menggigit jaringan dari ayam ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi, wajah itu adalah area yang moving, moving itu waktu kita makan, waktu kita ngomong, waktu kita ketawa. Jadi, area ayamnya anggapannya dia bergerak terus begini. Nah, kalau namanya bergerak terus, area yang diikat bergerak terus, benangnya nggak mungkin bisa balik terus. Nah, sekarang kita coba dengan benang skru yang katanya lebih tidak invasif, lebih aman, lebih narik. Jadi, biasanya ini nih kalau sekali dikerjakan di wajah itu, sekali pengerjaan satu sisi wajah bisa 10 benang, 20 benang. Jadi biasanya gini. Terus lagi. Terus lagi. Harapannya apa? Harapannya dengan benang ini diharapkan wajah akan ketarik dari tarikan benangnya, which ternyata malah tidak besar. Mengikat sama-sama. Padahal daging ayamnya belum bergerak. Malah mending yang fox tadi sih. Tapi tetap aja, kalau itu area moving, jangan berharap benang ini gerigi-geriginya bisa mengikat. Atau bisa menjaga struktur yang diikat, digigit itu terus naik lifting. Jadi, makanya biasanya efek lifting dari tanam benang itu tidak lama. Biasanya ketika pasien bertanya pada operator tanam benang, ini benangnya kuat nggak nih? Bisa nggak ngangkat? Nah, operatornya akan jawab, oh ini benangnya bisa nahan 5 kg, 10 kg, 12 kg. Betul, dia tidak menggokong. Jadi, benangnya ini bisa nahan. Bisa menahan regangan hingga 5 kg, 10 kg tadi. Tapi, cocks-cocksnya, atau jerujinya, atau skrunya, atau bagian dari benang yang menggigit jaringan, itu yang gampang tepas. Bukan salah benangnya, tapi karena memang areanya kita ini moving. Jadi, gerak terus, otomatis istilahnya akan slip atau kerucut lepas dari jaringan itu, sehingga itu benang tidak lagi menggigit. Terus, jadi bercuma dong. Nah, kembali lagi, benang dengan bahan PDO atau PLRE ini akan diserap tubuh. Dan ketika diserap tubuh, dia memang akan merangsang kolakin, elastin, dan juga menarik air dari jaringan sekitarnya. Jadi, kalau dibilang benang itu tidak berguna, kembali lagi, kita kepingin ngapain? Kalau kita cuma kepingin mengisi jaringan, karena kita kempong, kepingin lebih isi benang saja. It's okay, tidak berbahaya, dan bisa mengisi. Tapi kalau kita dari cabi kepingin tirus, atau kita dari lexity kepingin kencang, ya itu bukan pilihan yang tepat. Sekian video saya menjelaskan efek samping dari tanam benang yang seringkali jarang disampaikan. Semoga video ini bisa berguna buat teman-teman yang kepingin tanam benang. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan apakah tanam benang adalah solusi yang cocok untuk kebutuhan Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan be smart. Cari info yang banyak sebelum melakukan tindakan yang tepat untuk kecantikan kamu. Jangan lupa cari informasi yang banyak sebelum memilih tindakan yang tepat untuk kecantikan. Ingat, skincare sama dengan self-care.